Fakta baru video carok, Hasan Tanjung diapit dua lawan sekaligus. Tapi tetap jadi jawara, muncul fakta baru dari video carok yang sempat viral, kabarnya menunjukkan posisi Hasan Tanjung. Hal inilah yang kini menimbulkan pro kontra jika Hasan Tanjung saat itu disebut-sebut hanya berusaha membela diri. Pasalnya, tak sedikit dari masyarakat yang kurang setuju dengan penerapan pasal pembunuhan berencana pada tersangka carok tersebut. Sejumlah tokoh pengacara pun turut buka suara dan menyebut Hasan Tanjung membunuh Matanjar dalam posisi membela diri dan spontanitas saja dalam video yang ditayangkan di YouTube serial Kriminal Oficial mengunggah tangkapan layar video carok, di mana dalam gambar yang ditampilkan terlihat sosok diduga Hasan yang berbaju biru, tengah diapit dua orang yang diduga Matanjar dan Matanjar akibat terkena beberapa tebasan celurit Hasan. Matanjar berusaha lari, namun tetap dikejar Hasan. Saat itulah dari arah belakang Matanjar menyerang. Mujar narator dalam video dikutip dari kilat, com, hal ini diduga jadi penyebab jaket yang digunakan Hasan saat itu robek. Karena ditebas celurit Materdam, saat itu Materdam mengahimkan celuritnya ke punggung Hasan. Hingga bagian belakang jaket lavis milik Hasan Robek, ia menyambung Hasan yang menerima serangan mendadak saat berusaha mengejar lawannya yang berada di depan, terpaksa menoleh ke arah belakang. Kabarnya, saat itulah Materdam mengalami luka di lengan akibat senjata yang digunakan Hasan. Hasan pun menolak ke arah belakang dan langsung menebas lengan Materdam hingga ia sempoyongan. Ungkapnya, tak berhenti di situ. Komplotan lain seperti, Hafidh dan Najahri berusaha mengeroyok Hasan di saat bersamaan. Di saat yang bersamaan, Hafidh dan Najahri mencoba menikam Hasan dari belakang. Katanya, namun saat itulah, Mawardi yang baru datang di lokasi langsung membantu sang kakak. Mawardi langsung menghalangi mereka berdua dan langsung menyerang Najahri terlebih dahulu yang pada saat itu hanya menggunakan pisau. Imbuhnya setelahnya, Mawardi melanjutkan serangan pada Hafidh dan Materdam diketahui. Hal ini pun sempat diungkap kedua pelaku di Mapolres Bangkalan. Terima kasih telah menonton!